Dengan keramaian dan kesibukan seperti biasanya di negara Hongkong, tanpa diduga tsunami terbesar sepanjang sejarah, datang menerjang dan membanjiri seluruh jalan. Air pun masuk ke dalam gedung-gedung dalam hitungan detik yang menelan sebagian besar warga, dan ternyata tsunami tersebut juga melanda ke seluruh negara Asia, termasuk Indonesia. Teriakan panik dan ketakutan terdengar di mana-mana, saat orang-orang berlarian mencari tempat menyelamatkan diri. Namun air lebih cepat menyapu mereka, hanya sebagian orang yang berhasil selamat dari bencana itu. Dengan pergi ke tempat yang lebih tinggi, dan salah satunya adalah seorang gadis bernama Asia. Singkat cerita, setelah lima tahun tsunami tersebut, Asia tampak masih trauma dan selalu bermimpi buruk dalam tidurnya. Setiap pagi, dia bangun dan masih berjuang memendam rasa takutnya, dengan memaksakan diri untuk tetap melanjutkan hidup. Asia tinggal di sebuah apartemen tinggi, yang sudah terbengkalai dan menggunakan segala cara untuk bertahan hidup, dengan menyembunyikan makanan di berbagai tempat, termasuk di bawah tempat duduk. Dengan pemerintahan yang sudah tidak berjalan di negara itu, Asia memulai harinya dengan menutupi tempat tidurnya, menggunakan tumpukan sampah, agar terlihat kalau apartemen tersebut tidak ada penghuninya. Banyak tempat rahasia yang dibuatnya di berbagai lokasi, dan untuk asupan kalorinya Asia lebih sering memakan mie instan, sambil merasakan suasana sepi dari atap apartemen. Untuk minum, Asia memiliki air galon yang dia sembunyikan di sebuah toren, yang selalu ia catat setiap hari persediaannya. Tak lama setelah merebus air untuk membuat teh, dia menyalakan radio dan mulai mencari siaran dari berbagai frekuensi. Saat ada pengumuman mengenai koordinat lokasi orang-orang yang masih bertahan, Asia mengabaikannya, dan malah memilih saluran yang memutar musik. Dengan menggunakan headset, tersirat kalau Asia tidak ingin suara di radio tersebut terdengar oleh siapapun. Beberapa saat kemudian, Asia mulai menggunakan handuk untuk menyerap embun, dan mengumpulkannya ke dalam ember, untuk dipindahkan ke galon, karena persediaan air hujannya menipis semenjak hujan sudah lama tidak turun. Setelah memasak mie instan dan menyantapnya, Asia teringat masa lalunya bersama teman-teman di sebuah restoran yang penuh dengan makanan lezat. Kemudian, Asia mengamati gedung-gedung di sekelilingnya menggunakan binokular, dan tampak semuanya terendam, bahkan ada gedung yang runtuh saat itu. Saat memperhatikan beberapa tetangganya yang masih bertahan, Asia tanpa diduga melihat boks yang mengapung. Asia pun segera turun menuju jendela, yang ternyata sudah dia lengkapi dengan pelontar tombak, dan mengarahkan bidikannya ke boks yang tadi. Sepertinya Asia sudah terlatih menembakkan tombak tersebut, karena dirinya langsung berhasil strike dalam satu tembakan. Namun tanpa diduga saat boks ditarik, ada sesuatu di bawah air yang juga menginginkan boks tersebut, sehingga Asia harus terpelanting ke depan, sampai tangannya tergores. Sesuatu atau makhluk di dalam air itu pun membuat saya menganalisa dua kemungkinan, yaitu kemungkinan-kemungkinan. Kemudian tanpa memperdulikan rasa sakitnya, dan tidak mau kehilangan boks tersebut, dia pun beradu tarik dengan makhluk itu, yang tiba-tiba dilepas sehingga Asia terjungkal ke belakang. Saat boks tersebut kembali ditarik dan berada dekat dengan jendela, makhluk misterius yang terlihat sangat besar itu menerjang, namun Asia sudah mendapatkan boks tepat pada waktunya. Tanpa memikirkan makhluk yang mirip Hugh Fir'aun tadi, Asia pun membongkar isi boks yang ternyata, sebagian besar isinya tidak penting kecuali botol miras yang ini. Asia kemudian menuju ke atap, sambil melihat ke arah ruangan pojok, dan tampak kesal melihat ruangan itu. Setelah sampai atap, dia menggunakan miras tersebut untuk membersihkan luka di tangannya, lalu membalutnya dengan perban sambil meminumnya, untuk meredakan rasa sakit. Asia kemudian membersihkan diri dengan mandi bersih, dan tampak beberapa bekas luka di tubuhnya yang mengisyaratkan dirinya telah melewati berbagai rintangan dahsyat untuk bertahan hidup. Sebelum matahari tenggelam, dia mendengar teriakan dari apartemen lain yang membuat Asia memeriksa, dan didapati dua kapal misterius yang sedang menyerang tetangganya. Ternyata penyerang tersebut merupakan gerombolan penjara, yang sengaja mencari orang yang masih selamat untuk mengambil persediaan makanannya, maupun untuk dijadikan budak dan tak segan melukai atau membunuh. Tanpa diduga saat asik mengamati, Asia terkejut ketika melihat salah satu penjara sedang melihat ke arahnya menggunakan binokular juga. Tanpa pikir panjang, Asia pun langsung menunduk untuk menyembunyikan diri, namun sayangnya saat kembali diperiksa, penjara tersebut ternyata langsung berlayar menuju apartemennya. Asia bergegas menyembunyikan maupun menutupi semua barang-barangnya, bahkan menaburkan debu di lantai untuk menghilangkan jejak sepatunya, agar terlihat apartemen tersebut tidak berpenghuni. Setelah prosedur menghilangkan keberadaan dilakukan, Asia bersembunyi di belakang lemari yang sudah dilubangi, dan berharap para penjara tidak menemukannya. Saat penjara tersebut sampai di apartemen Asia, mereka mulai menyisir semua ruangan untuk mencari keberadaan Asia, bahkan sempat mendekat ke lemari Asia. Namun setelah melihat tidak ada apapun yang menunjukkan kalau apartemen ini berpenghuni, para penjara pun kesal dan mulai mengobrak-abrik ruangan di sana. Tanpa diduga, Asia dikejutkan dengan suara tembakan pistol, yang ternyata dilakukan oleh salah satu penjarah yang masih bocil. Saat pimpinannya marah karena si bocil sudah membuang-buang peluru, bocil kematian tersebut berdalih kalau dirinya melihat sesuatu di sekitar lemari, namun pimpinan tidak menggubrisnya. Setelah penjara tersebut pergi, Asia menangis lega dan coba menenangkan diri dengan kenangan indah masa lalunya, di mana dirinya makan berdua dengan adik tirinya yang bernama Ami. Kesokan harinya, Asia kembali dengan rutinitasnya, dan kali ini, dia pun merasa bahagia karena berhasil mendapatkan box lain dengan sebotol madu di dalamnya. Namun di saat itu, kebahagiaannya pudar ketika dirinya melihat sesosok gadis kecil yang mengambang di atas tumpukan sampah yang menyerupai rakit yang dikiranya sudah tidak bernyawa. Beberapa waktu kemudian saat sibuk di dapur, sesosok misterius menyelinap ke ruangannya tanpa Asia sadari keberadaannya. Sosok tersebut lalu diam-diam mengambil makanan dari tempat rahasia Asia, yang menunjukkan kalau sosok tersebut sudah memperhatikan aktivitas Asia dari beberapa waktu yang lalu. Asia pun sempat mendengar sesuatu yang mencurigakan, namun tidak melihat apapun sehingga dirinya memutuskan untuk mengabaikannya. Saat bersiap tidur, Asia kembali mendengar suara mencurigakan, dan melihat ke arah pintu maupun lorong apartemen. Namun tidak melihat sosok tersebut yang mahir bersembunyi. Akhirnya untuk menjebak sosok tersebut, dia sengaja meninggalkan sabun dan ternyata strike, dia mendapati penyelinap tersebut yang merupakan seorang gadis kecil. Gadis kecil itu pun langsung menendang Asia, yang membuat dirinya bisa kabur, tanpa menyadari gadis kecil tersebut adalah sosok yang mengambang tadi. Di ruangan lainnya, gadis kecil itu kembali mencuri beberapa barang milik Asia, termasuk senter yang dimasukkan ke dalam toples, sambil menelusuri berbagai tempat. Saat berhenti di sebuah ruangan yang tidak memiliki gagang pintu, dia penasaran namun sebelum coba membukanya, Asia meneriakinya sehingga dirinya kembali kabur. Malam itu ketika Asia tidur, dia kembali memimpikan masa lalunya, saat pergi berbelanja dengan sahabatnya, untuk membeli hadiah ulang tahun adiknya. Bukan hanya itu, Asia pun bercerita pada sahabatnya, kalau dirinya sangat ingin keluar dari rumah, yang menunjukkan bahwa Asia tidak akur dengan orang tuanya. Saat bangun, Asia mendapati persediaan makanannya hilang, dan menemukan bungkus makanan kosong berserakan di lantai, sehingga langsung menelusurinya. Dia pun menemukan gadis kecil yang dilihatnya semalam, sedang tertidur bersama lampu toplesnya, namun Asia tidak tega untuk membangunkannya. Asia pun ke dapur untuk memasak, sementara gadis kecil itu terbangun, dan kembali ingin mengambil sesuatu yang disembunyikan Asia. Di dalam colokan listrik palsu, dia menemukan sebuah amplop berisi foto Asia dan adiknya, namun Asia segera memergokinya, sehingga dia langsung kabur. Sambil menahan air mata, Asia merapikan foto-foto tersebut, dan mengembalikannya ke tempat semula, tanpa menyadari ada satu foto yang terlewat. Saat malam tiba, Asia merasa kasihan dengan gadis kecil tadi, dan memasak dua porsi mie, yang kemudian langsung diantar. Momen tersebut pun membuat Asia teringat kenangan masa lalunya dengan keluarganya, saat perayaan ulang tahun adiknya. Asia menghadiahkan jaket biru, sementara orang tuanya memberikan kalung warisan yang sangat berharga di keluarga tersebut, sehingga Asia iri karena menurutnya dirinya lah yang pantas mendapatkan kalung tersebut sebagai anak pertama. Dalam keadaan marah, Asia pun bertengkar dengan orang tuanya dan berkata, kalau semuanya tidak peduli lagi padanya. Kembali ke masa sekarang, Asia terlihat memakai kalung warisan tadi, sementara gadis itu mengabaikan mie yang sedang ditawarkan. Asia pun menaruh mie tersebut di sebelahnya, dan saat Asia tidak ada, gadis kecil itu segera mengambil mie-nya dan langsung memakannya. Kemudian saat menuju kamar Asia, dia melihat kalau Asia sudah menyiapkan kasur untuknya, namun gadis kecil itu masih belum mau menggunakannya. Keesokan paginya, Asia mendapati beberapa persediaan makanannya dikembalikan, dan kemudian memasak dua porsi mie instan, yang satunya sengaja ditinggalkan. Tak lama setelah Asia naik ke atap, gadis kecil itu mengambil mie tersebut dan menyusul Asia. Dia menirukan gerakan apapun yang dilakukan Asia, sehingga Asia tertawa melihatnya sampai membuat Asia sejenak melupakan bencana mengerikan ini. Saat malam tiba, gadis kecil itu akhirnya mau menggunakan kasur yang sudah disiapkan Asia, dan tidur di sebelahnya. Di tengah malam, Asia terbangun karena mendengar gadis kecil itu menangis, sehingga Asia mengajaknya curhat untuk pertama kalinya. Asia berkata kalau wajar untuk menangis di keadaan seperti ini, karena Asia juga mengaku sering menangis dan merasa takut. Akhirnya gadis kecil itu mulai berbicara, dengan berkata kalau dia merindukan ibunya, dan akan segera menemuinya secepatnya, dengan menggunakan rakit yang nanti akan dibuat. Keduanya pun saling mengenalkan namanya, dan gadis kecil tersebut memberitahu namanya adalah Heihei. Setelah melewati malam dengan kembali bermimpi buruk, Asia mengajak Heihei ke atap untuk menemaninya menjalankan rutinitas pagi. Tanpa diduga saat Heihei membuka selotip warna-warni yang digunakan Asia untuk mengganjal pintu, pintu tersebut menutup sehingga Asia panik, karena hanya bisa dibuka dari dalam. Saat Asia bingung bagaimana kembali ke dalam, Heihei langsung mencari kawat dan menunjukkan keahlian malingnya dengan membuka pintu tersebut. Setelah itu, Asia pun menyampaikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Heihei. Namun tampaknya Heihei tidak terlalu mendengarkannya, dan malah fokus ke kalung yang dikenakan Asia. Di hari lainnya saat menyiapkan makanan, Asia menyadari kalungnya hilang, namun perhatiannya teralihkan oleh teriakan penjarah yang ada di sekitar apartemennya. Asia pun langsung menghampiri Heihei, yang sedang bermain sambil mendengarkan musik menggunakan headset, lalu menyuruhnya untuk diam. Dan untungnya para penjara tersebut menjauh. Saat malam tiba, Asia membantu Heihei membersihkan diri, dan Heihei meminta Asia untuk pergi bersamanya untuk mencari ibunya. Namun dengan tegas, Asia menolak sambil menjelaskan kalau di luar sangat berbahaya, dan berkata kalau di sini adalah tempat yang paling aman. Asia kemudian menanyakan keberadaan kalungnya, namun Heihei tersinggung dengan tuduhan tersebut, dan langsung keluar dari kamar mandi. Setelah makan malam sendiri, Asia menyadari persediaan airnya habis, dan tanpa diduga, air tersebut sedang digunakan Heihei untuk mencuci pakaian, yang membuatnya kembali mengingat masa lalunya. Saat Ami dan ibunya membuat pangsit, Asia disindir oleh ibunya karena terlalu sering nongkrong dibandingkan beberes rumah. Sindiran tersebut pun kembali memicu pertengkaran dengan ibunya, dan saat Asia tidur di malam arinya, dia mimpi buruk dengan melihat para korban tsunami. Saat Heihei berusaha membangunkannya, Asia seperti sedang dibangunkan oleh adiknya, yang padahal orang itu adalah Heihei. Setelah itu, Asia mengajak Heihei berkeliling sambil melarangnya menyalakan lampu, agar keberadaan keduanya tidak diketahui orang lain. Saat melewati sebuah lorong, Heihei menanyakan pada Asia mengapa ruangan yang ditunjuknya tidak memiliki gagang pintu. Tampak bingung mendapat pertanyaan itu, Asia menjelaskan kalau ruangan itu sengaja dia tutup permanen, karena di dalamnya beraroma kentut fir'aun. Hal itu kembali memicu kenangan Asia lainnya, saat dirinya melihat TV berita yang menyiarkan kalau Singapura sudah tenggelam sepenuhnya, sementara ibunya dan Ami sedang menyiapkan makan malam. Belum sempat mendengarkan berita tersebut sampai selesai, ibunya mematikan TV dan menyuruhnya untuk ke meja makan tanpa menggubris penjelasan Asia. Saat makan malam tersebut, orang tua Asia menyampaikan kalau besok semuanya akan pergi, berziarah ke makam kakek nenek. Asia berkata dirinya tidak bisa ikut karena ada pekerjaan, namun Ami secara tidak sengaja membocorkan rencana Asia yang sebenarnya mau ke diskotik bersama teman-temannya. Hal itu pun memicu pertengkaran lagi dengan ibunya, di mana Asia merasa terkekang oleh keluarganya sendiri dan semakin yakin untuk pergi dari rumah, tanpa menyadari kalau makan malam tersebut adalah pertemuan terakhir mereka. Kembali ke masa sekarang, Heihei tampak sibuk memutar frekuensi radio dan mendapati siaran di mana pendengarnya yang masih bertahan diundang untuk datang ke tempat tersebut. Setelah mengetahui informasi tersebut, dia pun segera menghampiri Asia untuk mendesaknya pergi bersama ke lokasi yang sudah disiarkan. Namun tetap pada keputusannya, Asia menolaknya dengan tegas dan menjelaskan kalau di luar sana sangatlah berbahaya. Persitegangan tersebut pun membuat Heihei menyebut kalau Asia pengecut, sedangkan Asia menyebut Heihei sebagai pencuri. Perkataan itu membuat Heihei sangat terpukul dan kemudian meninggalkan ruangan. Saat Asia mengikutinya ke ruangan sebelah, dia melihat Heihei melanjutkan pembuatan rakitnya dengan menggunakan rangkaian botol bekas yang terlihat apa adanya. Tanpa diduga, Heihei memiliki flare gun sehingga Asia langsung mengambil untuk mengamankannya. Dengan nada emosi, Asia mengungkapkan pada Heihei kalau dirinya pernah mencoba menuju lokasi yang disiarkan radio. Namun cuaca yang sangat buruk membuatnya balik ke sini lagi. Tertegun mendengar perkataan Asia, Heihei berusaha meminta flare gunnya dengan suara memelas dan hal tersebut membuat Asia teringat ketika Ami melakukan hal yang sama untuk membuatnya tidak kabur dari rumah. Di saat itu, Asia menjelaskan kalau dia berjanji akan tetap rutin menemui sang adik walaupun sudah tidak tinggal bersama lagi. Keesokan paginya, hujan yang telah lama dinanti akhirnya turun sehingga Asia menyebar penampung air dan membangunkan Heihei untuk memindahkan air tersebut ke dalam galon. Saat turun ke bawah, Heihei menemukan kalung Asia yang ternyata memang terjatuh. Sementara itu, Asia melihat fotonya bersama Ami yang lupa disimpan. Dia teringat kenangan manis dengan adiknya dan Heihei mendatanginya yang membuat rasa kangen dengan Ami terasa terobati. Keesokan paginya saat bangun tidur, Asia terkejut menemukan kalungnya yang hilang di bawah bantal dan menyadari kalau tuduhan maling ke Heihei tidaklah benar karena penyebabnya adalah kaitan kalungnya yang rusak. Rasa bersalah pada Heihei itu pun membuatnya di keesokan pagi merakit sebuah perahu sesuai pengalamannya terdahulu dengan menggunakan sepeda sebagai penggeraknya. Beberapa waktu kemudian saat Heihei diberitahu, dia sangat gembira dan momen tersebut membuat Asia kembali teringat lanjutan kenangan saat dia memutuskan pergi dari rumah. Di malam itu, suasana Hongkong masih normal dengan segala aktivitas warganya dan ketika Asia mencari taksi ditemani oleh Ami, Ami memberitahu kalau kalung warisannya ada di dalam kantong jaket. Namun tanpa diduga, orang-orang mulai berlari dengan panik karena ternyata tsunami besar terlihat menerjang dari arah belakang mereka. Kembali ke waktu sekarang, Asia akhirnya memutuskan memberikan kalung adiknya pada Heihei yang membuat Heihei tersenyum bahagia. Keesokan paginya, Asia dan Heihei mulai mengumpulkan semua persediaan makanannya untuk dijadikan bekal saat menuju ke lokasi orang-orang yang masih selamat. Setelah sebagian besar perbekalan sudah ditaruh di rakit, Heihei yang sedang mendengarkan musik menggunakan headset tersebut tersangkut membuat suara musik yang keras menggema di ruangan tersebut. Dalam kepanikan, Asia pun langsung mematikan radionya dan Asia memutuskan cari aman dengan menjadwal ulang pelayaran mereka sehingga perbekalan yang tadi sudah siap pun harus dikembalikan ke tempat semula. Masih dalam keadaan waspada, Asia pun memantau situasi melalui teropongnya dan ternyata semuanya masih aman. Namun saat Heihei lanjut membereskan barangnya, tanpa diduga dia mendengar teriakan gerombolan penjara berada dekat di apartemen tersebut dan segera memberitahu Asia. Keduanya pun segera melakukan prosedur keamanan wajibnya dengan menyembunyikan maupun menutupi perlengkapan agar apartemennya seperti tidak berpenghuni. Asia kemudian membawa Heihei ke lubang belakang lemari namun karena tempat persembunyian tersebut hanya muat satu orang, Heihei panik dan meminta Asia tetap bersamanya. Asia pun memberitahu kalau dirinya akan sembunyi di ruangan yang berbau kentut Fir'aun. Namun setelah perdebatan yang membuat saya ingin memberi THR pada Heihei, para penjara sudah masuk ke sana. Hal itu membuat Asia hampir berpapasan dengan para penjara dan ketika Asia membuka dan masuk ke ruangan berbau kentut Fir'aun tersebut, ternyata ruangan tersebut adalah rumah keluarganya. Hal itu dibuktikan dengan adanya foto keluarga Asia dan terlihat penyesalan di wajahnya karena telah memutuskan kabur dari rumah. Sementara gerombolan penjara tersebut mencari lebih teliti dan tak segan menghancurkan barang-barang di sana termasuk rakit Asia yang sudah dibuat susah payah. Salah satu penjara tampak penasaran dengan ruangan tanpa gagang pintu sehingga dia mendobrak yang begitu dibuka, dia sempat terkejut dengan bau busuk dari dalam. Hal itu pun mengungkapkan kalau Asia yang bersembunyi di dalam lemari ruangan tersebut dari tadi menutup hidung karena mencium bau yang sama. Bukannya keluar karena bau busuk, penjara tersebut malah masuk ke dalam dan membuka kain yang tanpa diduga bau busuknya berasal dari dua mayat ini yang tak lain adalah orang tua Asia. Asia pun muntah, namun untungnya suara muntahnya tertutup oleh suara penjara itu yang juga ikut muntah-muntah. Di saat itu, Asia kembali mengingat bencana tsunami yang sudah menghancurkan seluruh tempat dan juga memakan banyak korban jiwa dalam waktu cepat. Asia pun menyeret adiknya ke sebuah gedung tinggi yang kemudian diikuti banyak orang lainnya yang juga mau menyelamatkan diri. Kembali ke masa sekarang, para penjara itu akhirnya menemukan tempat persembunyian makanan dan salah satunya menemukan foto-foto Asia yang lupa disembunyikan. Tanpa diduga, penjara bocil kembali mengamati lemari yang mencurigakan dan akhirnya melihat celah aneh sehingga saat pimpinannya tiba, lemari tersebut digeledah dan Heihei pun ketahuan. Di saat itu, Asia mendengar suara teriakan Heihei yang tertangkap dan dalam keadaan tersebut membuat kenangan masa lalunya kembali muncul. Saat dia dan adiknya berusaha menyelamatkan diri naik ke atap gedung, pegangan tangan Ami terlepas sehingga adiknya tertinggal dan akhirnya mokat terinjak-injak banyak orang. Asia yang panik dan sebenarnya juga tidak mau meninggalkan adiknya, harus selamat sendiri sambil meratapi kalung warisan yang ada di jaket adiknya. Di saat bersedih mengenang momen tersebut, tiba-tiba Asia mendengar Heihei yang terpojok dipaksa memberitahu persembunyiannya. Tak lama kemudian, Asia pun juga berhasil ditangkap dan pingsan saat berusaha melawan para penjara tersebut. Beberapa waktu saat bangun, Asia mendapati tangannya terikat dan salah satu penjara mencoba meng-unboxingnya, namun terhenti saat pimpinannya memanggil. Asia pun dibawa menuju kapal penjara, sementara semua persediaan makanan telah dipindahkan ke kapal tersebut, bersama Heihei yang juga sudah ada di sana. Karena teringat dengan adiknya, Asia pun memutuskan melawan dengan menarik tali yang mengikat tangannya, namun pria itu terlalu kuat sehingga tersungkur ke air. Saat melihat patahan CD di dekatnya, dia langsung menyerang pria itu sambil mengambil flare gun yang disembunyikannya di meja. Saat Asia dibenamkan, pria itu pun terpaksa merasakan flare gun di wajahnya, yang langsung membuatnya pindah ke alam lain, penjara lain yang mendengar keributan dari atas kapal. Melihat Asia yang terbebas, sehingga mereka pun memutuskan kembali ke apartemen untuk menangkap Asia dengan cara berpencar. Saat penjara bertubuh besar ini mendengar suara tangisan, dia menuju ke sumber suara, dan Asia berhasil menjebaknya jatuh, serta langsung memindahkan pria itu ke alam lain, menggunakan hantaman gitar. Asia kemudian mengambil pisau pria itu, dan bergegas ke ruangan lain untuk mempersiapkan perangkap dengan menyalakan radio. Tak menunggu waktu lama, suara radio tersebut pun menarik perhatian penjarah lain, sehingga Asia bisa membunuhnya, walau perlawanan sengit sempat terjadi. Kemudian setelah menyiapkan perangkap lain, seorang penjarah wanita memasuki ruangan tersebut, dan akhirnya fokus ke arah kompor yang menyala. Asia pun langsung keluar dari persembunyiannya, sambil menyiramkan minyak tanah ke wanita itu, dan mendorongnya ke kamar jebakannya bersama kompor tersebut. Pastinya wanita yang menyala tersebut juga pindah alam, sehingga teriakannya membuat pimpinan penjara bergerak ke sumber suara. Namun saat menaiki tangga, Asia menyerangnya dan pria itu yang notabene raja terakhir, tidak mudah dilumpuhkan sehingga Asia harus melakukan pertarungan sengit. Saat Asia terpojok dengan cekikan, dia menggunakan sisa kekuatannya untuk meraih lampu di atasnya, dan kemudian berhasil menikam leher pria itu di kegelapan sampai tewas. Mengira semua sudah selesai, bocil kematian yang masih hidup muncul sambil menembakkan pistolnya, dan Asia langsung kabur ke atap. Dengan bersembunyi di samping pintu, Asia menutup pintu atap yang selotipnya sudah dilepas, agar tidak bisa dibuka dari luar. Sempat merasa kasihan karena bocil tersebut memohon, namun akhirnya Asia tetap meninggalkannya saat mendengar suara tembakan. Asia kemudian menuju ke jendela, dan mendapati penjara terakhir yang sedang mengawasi Heihei di atas kapal. Dengan menggunakan pelontar tombaknya, dia pun membidik pria tersebut, namun sayangnya meleset, sehingga membuat pria itu kebingungan dengan benda yang melintas. Heihei yang sudah tahu tembakan tersebut berasal dari Asia, menggunakan kesempatan itu untuk mendorong si penjara dari kapal. Namun sayangnya, Heihei juga ikut tercebur, sehingga Asia langsung lompat untuk menolongnya. Saat penjara terakhir itu muncul ke permukaan, Hiu Firaun muncul dan langsung memangsanya hingga tetes terakhir. Karena Hiu tersebut sedang sibuk makan, membuat Asia dan Heihei berhasil naik ke kapal dengan selamat. Keduanya pun menggunakan kapal penjara tersebut, yang sudah dipenuhi persediaan makanan, untuk menuju lokasi tempat orang-orang yang masih bertahan sesuai siaran radio. Asia juga tidak mengalami mimpi buruk lagi, sementara kapalnya terlihat sedang melewati kota besar yang kini berada di bawah air. Terima kasih sudah menonton 4-6 movies, jangan lupa subscribe bila suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.